Jika teman-teman ingin tahu, silahkan simak video ini sampai habis ya. Jika teman-teman ingin tahu, silahkan simak video ini sampai habis ya. Berdoa selesai. Di fenomena kuantum ini kita membahas radiasi muda hitam, hukum pergeseran Wien, teori Plank, hukum radiasi Stefan Boltzmann, efek fotolistrik, dan efek Compton. Seiring dengan berkembangnya berbagai peralatan untuk eksperimen, para fisikawan menemukan bahwa ada fenomena-fenomena yang tidak dapat dijelaskan menggunakan teori fisika klasik. Fenomena-fenomena ini baru dapat dijelaskan pada awal abad ke-20, yang merupakan awal era fisika modern. Era fisika modern sendiri ditandai dengan penemuan teori fisika yang mampu menjawab fenomena-fenomena yang sebelumnya tidak dapat dijelaskan oleh teori fisika klasik. Yang pertama, kita akan membahas radiasi benda hitam. Apakah benda hitam itu? Benda hitam didefinisikan sebagai benda yang menyerap semua radiasi yang datang badannya, memiliki nilai penyerapan radiasi besar, dan nilai emifisitas sama dengan satu. Maka, radiasi benda hitam adalah penyerap semua radiasi elektromagnet yang mengenainya, atau pengemisi semua radiasi elektromagnet yang dimilikinya. Pada tahun 1879, Stefan dan Boltzmann telah melakukan pelanggulan lanjut dari kalor radiasi, yang memancarkan oleh permukaan suatu benda. Sekitang, hasil diapankan selanjutnya dikenal dengan hukum Stefan dan Boltzmann yang berdiri. Hukum Stefan dan Boltzmann, energi yang dipancarkan oleh suatu permukaan benda dalam bentuk radiasi kalor persatuan waktu, sebanding dengan luas permukaan dan sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlak permukaan itu. Pernyataan hukum Stefan dan Boltzmann dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut. Yang dimana, P sebanding dengan Q per T sama dengan E dikali sigma AT pangkat 4, I sebanding dengan E dikali sigma T pangkat 4, P sebanding dengan I dikali A, E sebanding dengan P kali T. Keterangannya adalah I sebanding dengan intensitas radiasi yang satunya Watt meter kwadrat, P besar sebanding dengan daya radiasi yang satunya Watt, E besar sebanding dengan energi radiasi yang satunya Joule, T besar sebanding dengan suhu mutlak benda yang satunya Kelvin, A besar sebanding dengan luas penampang yang satunya M kwadrat, T kecil sebanding dengan waktu radiasi yang satunya Sekon, sigma sebanding dengan konstanta Stefan Boltzmann, yang nilainya 5,67 x 10 pangkat min 8, WM min 2, K min 4. Radiasi dipancarkan oleh seluruh benda yang memiliki suhu dan dipengaruhi oleh warna permukaan. Warna permukaan mempengaruhi nilai emifisitas benda. Emifisitas benda disinggulakan dengan huruf E kecil. Nilai emifisitas benda berkisar dari 0 sampai dengan 1. Warna hitam memiliki nilai emifisitas sama dengan 1. Warna putih memiliki nilai emifisitas nilai E sama dengan 0. Akhirnya, pada tahun 1896, spektrum radiasi benda hitam diselidiki oleh Wilhelm Winn. Menurut Winn, jika dipanaskan terus, benda hitam akan memasarkan radiasi kalor yang puncak spektrum yang memberikan warna-warna tertentu. Warna-warna spektrum bergantung panjang gelobangnya yang panjang gelobangnya ini, yang akan bergeser sesuai dengan suhu benda. Hal ini dinamakan hukum pergeseran Winn, yang di mana dihirmuskan sebagai berikut. Landa Mars dikali T sama dengan C, yang di mana Landa Mars merupakan panjang gelobang pada intensitas radiasi maksimum yang satuannya M, T merupakan suhu benda yang satuannya Kelvin, dan C merupakan konstanta Winn yang bernilai 2,898 x 10 min 3 meter Kelvin. Taukah kamu, penjelasan ilmiah radiasi benda hitam dan pergeseran Winn belum terpecahkan hingga tahun 1890-an? Ada 2 teori klasik yang menjelaskan, yaitu teori Raylexian dan teori Winn. Akan tetapi, Winn hanya berhasil menjelaskan radiasi benda hitam untuk gelombang pendek, sedangkan Raylexian hanya berhasil menjelaskan radiasi benda hitam untuk gelombang panjang. Butuhan teori mengenai radiasi benda hitam akhirnya dipecahkan oleh Max Planck tahun 1900. Menurut Max Planck, energi radiasi benda hitam dipancarkan tidak secara kontinu, tetapi secara diskontinu, yaitu pancaran radiasi benda hitam dipancarkan dalam bentuk paket-paket energi yang disebut kuanta, atau kemudian lebih dikenal dengan sebutan foton. Secara sistematis, fungsinya dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk energi satu foton, E sama dengan H dikali F, E sama dengan H dikali C per lambda. Untuk energi N foton, E sama dengan N dikali H dikali F sama dengan N dikali H dikali C per lambda. Keterangannya adalah E yaitu energi foton, H yaitu tetapan Planck, F yaitu frekuensi gelombang elektromagnetik, C yaitu kecepatan cahaya, lambda yaitu panjang gelombang. Hipotesis teori Max Planck ini adalah fitur bakal gelombang elektromagnetik memiliki sifat gelombang itu sendiri yang bersifat sebagai partikel atau dengan kata lain gelombang elektromagnetik, memiliki sifat dualisme. Meskipun berhasil menjelaskan radiasi bunda hitam hipotesis untuk Planck, tidak begitu menarik bagi para ilmuwan sebelum Einstein menggunakannya untuk menjalankan efek fotolistik. Selanjutnya, kita akan menjelaskan efek fotolistik itu apa. Efek fotolistik ini ditemukan oleh Albert Einstein. Dia menganggap bahwa cahaya atau proton yang mengenai logam bersepat sebagai partikel. Efek fotolistik suatu jenis logam tertentu bila disinari atau dikenai radiasi dengan frekuensi yang lebih besar. Dari harga tertentu akan melepaskan elektron walaupun intensitas radiasinya sangat sepsial. Sebaliknya, berapapun besar intensitas radiasi yang dikenakan pada suatu jenis logam, jika frekuensinya lebih kecil dari harga tertentu, maka tidak akan dapat melepaskan elektron dari logam tersebut. Energi fotominimum yang dibutuhkan untuk melepas satu partikel elektron yang tereksistansi dari logam disebut energi ambang, yang dapat dirumuskan sebagai berikut. E0 sama dengan H dikali F0, yang dimana E0 yaitu energi ambang yang satuannya jual, H yaitu tetapan plank yang bernilai 0, 6,6 dikali 10 pangkat min 34 jual second, F0 yaitu frekuensi ambang yang satuannya hertz. Hal yang perlu diperhatikan dalam efek fotolistik. Yang pertama, jika E kurang dari E0, maka tidak terjadi efek fotolistik. Yang kedua, jika E sama dengan E0 terjadi efek fotolistik sesaat, tidak ada energi kinetik yang terbentuk. Yang ketiga, jika E lebih besar dari E0, terjadi efek fotolistik. Ada energi kinetik yang terbentuk. Syarat terjadinya efek fotolistik, yang pertama, panjang gelombang ambang sinar datang lebih besar dari panjang gelombang bahan. Yang kedua, frekuensi sinar F lebih besar dari frekuensi ambang bahan F0. Yang ketiga, energi foton sinar E lebih besar dari energi ambang bahan E0. Pada peristiwa efek fotolistik, elektron yang bergerak akan menimbulkan energi kinetik yang dapat dirembuskan sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan membahas efek Compton. Gejala Compton merupakan gejala hamburan efek dari penembakan suatu materi dengan sinar X. Efek ini ditemukan oleh Arthur Holly, Compton, pada tahun 1923. Jika sejumlah elektron dipancarkan ditembak dengan sinar X, maka sinar X ini akan terhambur. Hamburan sinar X ini memiliki frekuensi yang lebih kecil daripada frekuensi semula-semula. Jika Compton ditumbuhkan oleh elektron, maka proton harus memiliki momentum Compton. Menurunkan momentum proton dari teori reaktifitas. Fokus Einstein dan hasilnya adalah... Dengan menggunakan perumus momentum Compton, Compton menurunkan hukum kekalaan momentum dan lain lagi pada pembukaan Compton dan elektron. Dan hasilnya adalah... Wah, tidak terasa ya kita sudah membahas fenomena kuantum sampai sejauh ini. Untuk melatih membuat teman-teman, yuk kita belajar latihan soal. Contoh soal 1, perhatikan pernyataan berikut. 1. Energi kinetik masih tidak tergantung pada intensitas. 2. Efek fotolistrik terjadi pada daerah ultraungu. 3. Frekuensi foton lebih besar dari frekuensi ambang. 4. Frekuensi ambang semua logam sama. Pernyataan yang benar berkaitan dengan efek fotolistrik adalah... Pembahasan Jawabannya adalah... B Contoh soal 2, elektron yang emasanya 9,0 dikali 10-11 kg bergerak dengan laju 2,2 dikali 102 ms. Jika besar konstanta plank adalah 6,6 dikali 10-34 js. Maka panjang gelombang D berugli dari elektron tersebut adalah... Pembahasan Jawabannya adalah... Untuk melatih kemampuan teman-teman, silakan kerjakan soal-soal ini secara mandiri. Tekan tombol pause untuk menunjukkan terlebih dahulu. Sekarang, kami telah menemukan tipe baru holografi kuantum untuk mengatasi keterbatasan pendekatan holografik tradisional. Penemuan anu inovatif ini dapat meningkatkan pencitraan medis dan mempercepat kemajuan ilmu informasi kuantum. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada video ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Dasar dimulai di periode mekanika kuantum adalah ketika mekanika plastik tidak bisa menjelaskan gejala-gejala fisika yang bersifat mikroskopis dan bergerak dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Oleh karena itu, diperlukan cara pandang yang berbeda dengan sebelumnya dalam menjelaskan gejala fisika tersebut. Seiring perkembangan teknologi dan informasi, berbagai disiplin ilmu ini sudah diterapkan atau diaplikasikan untuk membantu kehidupan manusia, salah satunya ilmu fisika kuantum. Fenomena kuantum dalam kehidupan sehari-hari sangat besar, sebab penemuan teknologi ini tentu sangat membantu mempermudah segala kegiatan sehari-hari. Baik teman-teman, waktunya memulai diskusi. Silahkan pause video ini untuk memulai diskusi. Nah teman-teman, untuk teman-teman jangan lupa belajar dan berbanyak baca buku ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Saya berharap video ini bisa sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.